selamat menikmati wa sohbihi ajma'in ama ba'd marilah kita mulai pengajian kita kali ini dengan bacaan al-fatihah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah selamat menikmati khusun ala alamah hadrati shahim ashari walihi wazwaji waladi wazriyati wajami ima shaykhihi wa shaykhihi wa shaykhihi wa shaykhihi wa shaykhihi wa shaykhihi rahimah wa ta'ala al-fatiha a'udhu billahi minashaytoni rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim malikiya umid din iya kana abudu wa iya kana seta'in ihdina suratul mustaqim suratul lazina anna amta alayhim 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 alawdulin amin Allah merazukna fahman nabiyin wa khifzul mursalin wa ilham al malaikatil mungkarabin birahmat gaya rahmanirrahimin bismillahirrahmanirrahim qalal musonifu rahimahullah ta'ala wa wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'barakatihi fid darini amin amin ya rabbal alamin lanjutannya surat al-angkabut ayat 69 walladhina jahadu fina walladhina walladhina utawi wong akeh jahadu kang berjihad sopo al-ladhina jahadu kang berjuang sopo al-ladhina fi na ing dalam hak ing sun fi na ing dalam hak ing sun ikula nahdiyannahum nyakti nuduhakan temen sopo ing sun ikula nahdiyannahum nyakti nuduhakan temen sopo ing sun hum ing al-ladhina subula na ing piro piro dalan ing sun subula na ing piro piro dalan ing sun wa inna unloha lansak temenik usi allah ikula ma'al muhsinina nyakti ni sertane piro piro wongkang agawi bagus ikula ma'al muhsinina nyakti ni sertane piro piro wongkang berbuat baik orang-orang yang berjihad berjuang ya demi haknya Allah untuk mencari keriduan Allah ya maka Allah akan menunjukkan jalan maka Allah akan menunjukkan jalan kebenaran yaitu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya berjuang disini seperti berjuang di dalam medan perang berjuang meninggikan kalimat Allah berjuang meluhurkan kalimat Allah dan lain-lain jadi tidak hanya berjuang di dalam peperangan saja tapi berjuang di luar peperangan dalam meninggikan agama Allah dalam memperjuangkan agama Allah maka Allah akan menunjukkan jalan kebenaran kepada dirinya jalan menuju Allah kepada dirinya sesungguhnya Allah itu bersama-sama orang yang berbuat baik maksudnya Allah akan memberikan pertolongan memberikan bantuan kepada orang-orang yang berbuat baik seperti itu nah itu marilah hidup kita isi dengan perjuangan dengan berbuat baik untuk mencari ridunya Allah supaya oleh Allah kita ditunjukkan jalan kebenaran seperti itu lanjut surat Al-Aqzab ayat 56 inna unloha wa malaikat tahu inna unloha saat menegusti Allah wa malaikat tahu jika Allah bersolawat kepada kanjeng nabi Muhammad berarti Allah memberikan rahmat ya yang berbarengan dengan taat takzim berarti Allah memberikan rahmat takzim kepada kanjeng nabi Muhammad jika malaikat bersolawat kepada kanjeng nabi Muhammad berarti para malaikat ya memintakan ampun kepada beliau dan memintakan ya eh derajat yang luhur pangkat yang luhur kepada beliau ya ayuh al-ladhina heiling-iling wong akeh amanu kang podo iman sopo al-ladhina iku yusollu iku yusollu mocoho solawat sopo sirogabeh iku yusollu mocoho solawat sopo sirogabeh alaihi ingatasi nabi wa salimu lan salamo sopo sirogabeh tasliman kelawan salam temenan tasliman kelawan salam temenan sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada nabi oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman beriman bersolawat lah dan bersalam lah kepada ganjeng nabi Muhammad artinya kita diperintahkan untuk membaca solawat dan salam kepada nabi Muhammad yaitu dengan ucapan Allahumma soli wa salim ala sayidina Muhammad wa salim seperti itu kita dianjurkan atau disunahkan membaca solawat ketika nama beliau disebutkan ya jadi ketika nama beliau disebutkan maka kita membaca solawat dan salam kepada beliau ya kalau kita ya tidak mengucapkan solawat ketika nama beliau disebutkan maka kita tergolong orang yang pelit ini berkat berdasarkan nabi barang siapa yang ketika namaku disebut disisinya maka kemudian dia tidak bersolawat kepadaku ya maka dia termasuk orang yang pelit ya itu hukumnya sunnah atau dianjurkan membaca solawat ketika nama nabi disebutkan untuk solat ya solawat itu hukumnya wa wajib ya minimal membaca Allahumma soli ala sayidina Muhammad atau Allahumma soli ala Muhammad itu wajib minimal sampai segitu jadi makanya orang-orang yang terawah ya ketika tashahud akhir itu biasanya cepat karena diringkas diambil yang wajibnya mulai dari asyadu an la ilaha illallah wa asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma soli ala sayidina Muhammad kemudian assalamualaikum assalamualaikum jadi diringkas sampai Allahumma soli ala sayidina Muhammad yang wajib sampai sih situ itu minimal solawat ya makanya mereka para imam langsung salam itu yang cepat biasanya ya karena mereka tahu yang wajib sampai Allahumma soli ala sayidina Muhammad kemudian solawat kepada keluarganya nabi dan solawat ibrahimnya itu hukumnya sunnah jadi di tasahud akhir itu yang wajib membaca tasahud tasahud itu mulai dari apa dari at-takhiyatul mubarakatus sampai asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah itu namanya tasahud ya itu yang dibaca di tasahud awal dan di tasahud akhir yaitu tasahud ya jangan sampai salah kaprah jangan menjawab apa itu tasahud tasahud adalah at-takhiyatul mubarakatus itu salah ya karena disitu di kumpulan kalimat itu ada macam-macamnya kalau yang namanya tasahud atau takhiyat itu adalah bacaan dari at-takhiyatul mubarakatus sampai asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah itu namanya tasahud baik tasahud awal maupun tasahud akhir bacaannya seperti itu ya kemudian bacaan Allahumma soli ala sayyidina Muhammad itu namanya namanya apa namanya solawat kepada nabi Muhammad kalau ditambah wa'ala ali sayyidina Muhammad berarti itu solawat kepada keluarganya nabi Muhammad kemudian kemudian kamasolai ta'ala sayyidina ibrahim sampai akhir itu adalah solawat ibrahimiyah jadi yang diwajibkan ketika tasahud akhir itu adalah membaca tasahud pertama ya atau yang diwajibkan ketika duduk terakhir di dalam solat itu ada pertama membaca tasahud yang kedua solawat kepada nabi makanya orang-orang biasanya kalau berpuas apa namanya terawih ya salamnya sampai angloma soli ala sayyidina Muhammad itu yang wajib ya solawat kepada keluarganya nabi Muhammad dan solawat ibrahimiyah itu hukumnya sunnah jadi jangan salah kaprah kamu ya berfikir tasahud awal dan tasahud akhir itu berbeda tasahud awal ya tasahud akhir ya bacaannya ber ya bacaannya sama untuk yang dibaca di duduk terakhir itu disamping tasahud juga apa solawat kepada nabi itu yang wajib di duduk terakhir lanjut mengikuti kalimat sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adalah ndak antarani al-latina bayina hum ing daram antarani al-latina wamima lansangking barang wamima lansangking barang rozakatna kambaring rizki sopoh ingsun onglo hum ing hum ing al-latina yung fikuna podo membelanjakan sopoh al-latina yung fikuna podo membelanjakan podo membelanjakan sopoh al-latina dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya mendirikan sholat dan memutuskan urusannya dengan jalan musyawarah tidak tergesa-gesa dan menginfakan sebagian apa yang dirizkikan oleh Allah wal-latina lanwong akeh wal-latina lanwong akeh ittaba'u tangmanut sopoh al-latina hum ing asabikun al-awalun minal muhajirin wal-angsor ittaba'u hum ittaba'u tangmanut sopoh al-latina hum ing asabikun al-awalun minal muhajirin wal-angsor biah sanin biah sanin biah sanin kelawan agawe bagus iku roh dia rido rela sopoh al-latina khusus iku roh dia rido rela sopoh al-latina khusus anhum sangking asabikun al-awalun minal muhajirin wal-angsor wal-latina taba'u hum nah itu rujukannya ya rujukannya anhum sangking asabikun al-awalun minal muhajirin wal-angsor wal-latina taba'u hum mudah-mudahan Allah meridoi golongan asabikun al-awalun dari muhajirin dan angsor dan juga mudah-mudahan Allah meridoi orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang baik dengan cara yang baik ini surat atau bah ayat seratus ya bukan sepuluh atau bah ayat seratus hadratus seh hashim asyari memulai pembicaraannya di dalam mukaddimakun asasi ini dengan mengutip banyak ayat al-quran mulai dari ikatibas surat al-furqan ayat 1 al-latina al-furqan sampai dengan tadi surat atau bah ayat 10 itu artinya beliau menjadikan kitab suci al-quran sebagai landasan utama atau sebagai dasar utama dari pembicaraan beliau dari muqaddimah konun asasi ini dan jika kita perhatikan lebih mendalam serta mempelajari tafsir ayat-ayat al-quran tadi maka kita bisa sadari bahwa sangat luar biasa sekali beliau mengutip ayat-ayat tersebut dan mengurutkannya setelah itu kita mungkin bisa menangkap atau memperkirakan apa yang akan beliau sampaikan seperti halnya ketika ada orang pidato cerama atau khutbah di awal pembicaraannya muqaddimahnya ia mengutip suatu ayat misalkan kita bisa memprediksi memperkirakan kemungkinan pembicaraannya tidak akan jauh-jauh seputar takwa dan hikmahnya misalkan lagi ada orang yang mengutip ayat ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum musiam jadi ya pembicaranya sekitar wasa misalkan lagi mengutip fangkihu ma tobalakum minan nisai mazna wa thulatha warubak pembicaranya ya seputar nikah atau poligami kalau ada yang mengutip misalkan wal takum minkum ummatu yada'una ilal khairi waya muruna bil ma'rufi wayan haun na'anil mungkar pembicaranya mungkin berbicara tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kalau ada yang mengutip innamal mu'min na'i khawatun mungkin orang tersebut da'i atau khotib berbicara sekitar sekitar persaudaraan orang-orang mu'min seperti itu jadi setelah kita mempelajari ya atau membaca mulai dari surat al-furqan ayat 1 sampai at-taubah ayat 100 ya kita bisa memprediksi atau memperkirakan apa yang akan dibicarakan oleh khaturatu seh hasim as hari oleh karena itu mari kita lanjutkan pengajarnya amma ba'du anapun ing dalem sa'wisi bismillah alhamdulillah ya nanti setelah amma ya di belakangnya pasti ada fa ada jawabnya seperti halnya kalau di jurumnya ya misalkan wa ammal wawu fatakunua fa fa itu jawabnya amma amma ba'du anapun ing dalem sa'wisi bismillah alhamdulillah fa'innal ijatima'a mongko sa'temani berkumpul fa'innal ijatima'a mongko sa'temani berkumpul wa ta'awuna lan saling menolong wa ta'awuna lan saling menolong wal itihadah lan bersatu wa ta'alufa lan bersatu bisa maknanya kerukunan bisa wa ta'alufa lan bersatu huwayo al ijatima'a wa ta'awun wal itihad wa ta'aluf iku al amru perkoro alladhi la yajhalu kang ora bodoh alladhi la yajhalu kang ora bodoh so'abu ahadun wong suiji so'abu ahadun seseorang manfaatahu ing manfaati amr sesungguhnya perkumpulan persatuan saling tolong menolong adalah merupakan suatu hal yang yang tak seorang tak seorang pun tidak tahu mengenai manfaatnya hal tersebut artinya setiap orang mengakui ya manfaatnya tersebut tidak ada orang yang tidak mengakui akan hal atau manfaatnya perkara-perkara tersebut bagaimana tidak ya waktu kola wakot kola lanteman-teman dawuh so'abu rasulullah insallallahu alaihi wasalam rasulullah insallallahu alaihi wasalam karena rasulullah pernah bersabda ya dunglohi ma'al jama'ah ya dunglohi utawi rahmat pertolongani Allah ya dunglohi utawi rahmat pertolongani Allah ikum ma'al jama'ati serta perkumpulan ya serta jama'ah jadi pertolongannya Allah itu bersama jama'ah bersama orang-orang banyak fa'idha syadda mongko indalam nalikani dewe fa'idha syadda mongko indalam nalikani dewe so'p'a syadhu wongkang dewe so'p'a syadhu wongkang dewe minhum saking jama'ah ikhtatafat hu ikhtatafat nyamber hu ing asyad so'p'a syaiton nusaiton ikhtatafat hu nyamber ing asyad so'p'a syaiton nusaiton jadi jadi pertolongannya Allah itu bersama jama'ah bersama perkumpulan bersama orang-orang banyak maka jika ada orang yang menyendiri atau ada orang yang mengisolasikan dirinya dari jama'ah dari perkumpulan maka syaitan akan menyambarnya ya maka syaitan akan membuat bahaya untuk dirinya ya sebagaimana ya serigala yang menyambar kambing seperti itu maka jangan menyendiri tapi bergabunglah dengan jama'ah membuatlah perkumpulan perkumpulan yang bagaimana yang selamat dari setan ya selamat dari samberan setan ya tentunya jama'ah perkumpulan atau jamiah yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala inongloha sak temanye gusti Allah iku yardo ridho rela sobo gusti Allah lagum maring siro kabeh salasan ing telu perkoro salasan ing telu perkoro wayek rohu lan benci wayek rohu lan benci sobo Allah lagum maring siro kabeh salasan ing telu perkoro jadi Allah ya ridho suka tiga perkara dan benci tiga perkara pula dari kita apa saja yang disuka oleh Allah fayardo mongko ridho sobo Allah lagum maring siro kabeh suka apa antak budu yento nyembah sobo siro kabeh huing Allah walatu shriku lan yang pertama disukai oleh Allah yaitu kamu menyembah Allah dan tidak mensekutukannya yang kedua waantak tasimu lan berpegang lah waantak tasimu lan berpegangan sobo siro kabeh waantak tasimu lan berpegangan sobo siro kabeh bihab lillahi kelawan tali ni Allah kelawan agama ni Allah jami an hal sekab hane jami an hal sekab hane wala tafar waku lan ora pecah belah sobo siro kabeh yang kedua yang disukai oleh Allah yaitu kamu berpegang teguh dengan talinya Allah dengan agamanya Allah dan tidak ya apa namanya berpecah belah terus kemudian jadi bersatu yang disukai oleh Allah kamu bersatu ya kepada talinya Allah kepada agamanya Allah yang ketiga waantanasohu waantanasohu lanjento ngarepi bagus sobo siro kabeh waantanasohu lanjento ngarepi bagus sobo siro kabeh man ing wong man ing wong wala 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 kang wala kang wasani hu ing man wala kang wasa akan ing man wala 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 kang wasa akan ing man sobo allah khus di allah am ragum ing perkoro siro kabeh yang ketiga yaitu kamu saling saling menasehati ya kepada pemimpin yang mengurusi urusan kamu yang jadi yang ketiga ini saling menasehati kepada pemimpin yang menguasai sebuah urusan terus selanjutnya wayak roh lan benci sobo on wayak roh lan benci sobo on laku maring siro kabeh kila wakola ing poro padu kila wakola ing poro padu maknanya bisa juga kelebihan omongan kila wakola ing kelebihan omongan atau poro padu jadi yang dibenci Allah itu ada tiga yang pertama itu apa saling bertengkar atau saling bermusuhan lantutnya wakas roh wakas rotas suali lan kakeyan tanya atau kelebihan tanya wakido atil mali lan menyianyikan harta jadi yang dibenci Allah itu ada tiga yang pertama saling bermusuhan atau bisa dimaknai kelebihan omongan kemudian yang kedua banyaknya pertanyaan kelebihan pertanyaan kemudian yang ketiga menyianyikan harta seperti itu jadi supaya perkumpulan atau jamiah itu mendapatkan pertolongan Allah jamiah itu harus diridui oleh Allah jadi jamiah itu harus bergerak ke arah yang diridui oleh Allah agar mendapatkan pertolongan dari Allah seperti hadis seperti itu maka berdasarkan keterangan barusan jamiah yang diridui oleh Allah berarti jamiah yang dibentuk atau yang bergerak dalam rangkah ibadah kepada Allah tujuannya landasannya itu ibadah kepada Allah terus kemudian pembentukan jamiah itu dalam rangka persatuan umat bersatu dengan dasar berpegang teguh kepada ajaran agama Allah terus kemudian di dalam jamiah itu memberikan tambahan kebaikan karena disitu ada saling menasihati saling memberikan masukan maka memberi tambahan kebaikan meningkatkan kualitas kepribadian seseorang jadi jamiah itu dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian seseorang karena disitu ada unsur saling menasihati saling memperbaiki diri dan jamiah tersebut supaya mendapatkan ridonya berarti harus menghindari permusuhan menghindari banyaknya omongan pembicaraan pembahasan yang tidak penting terus kemudian jangan sampai di dalam jamiah ada unsur membuang-buang harta atau menyanyiakan harta yang dimiliki oleh jamiah seperti itu ya agar jamiah atau perkumpulan itu diridui apa yang didawakan oleh rasul latah hasadu ojo saling hasud sopo siroh ojo saling dengki sopo siroh latah hasadu ojo saling hasud sopo siroh kabeh walata najasyu dan ojo saling menipu sopo siroh kabeh walata najasyu dan ojo saling menipu sopo siroh kabeh walata bagudu dan ojo saling bendu sopo siroh kabeh walata bagudu ojo saling bendu ojo saling benci sopo siroh kabeh walata da baru dan ojo saling membelakangi sopo siroh kabeh atau ojo saling berpaling muka sopo shirokabe walayabi lan ojo ngedul sopo bakdugum sebagiani shirokabe walayabi lan ojo ngedul sopo bakdugum sebagian shirokabe ala bayi ibadin ingatase adole sebagian kang liyo ala bayi ibadin ibadin ingatase adole sebagian kang liyo wakunu lan ono sopo shirokabe wakunu lan ono sopo shirokabe ibadin allahi hai piro piro hambani allah ibadin allahi hai piro piro hambani allah iku ikhwanan podo seduluran iku ikhwanan podo seduluran rawa meriwayatkan hu ing hadis hu ing dawuh sopo muslimun imam muslim ah ayo ini hadis arba inawawi nomor berapa kalau yang sudah hafal hadis arba inawawi pasti sudah bisa menambah ini adalah hadis arba inawawi yang nomor 35 ya nah sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwasannya ya hadis arba inawawi itu ya memuat ya hadis-hadis pokok ajaran agama islam kita akan menjumpai hadis arba inawawi ini di berbagai macam bedang ya ilmu ya di berbagai macam pembahasan tentang ilmu-ilmu islam jadi saya harapkan semua santri bisa menghafal dan lebih-lebih memahami hadis arba inawawi makanya hadis arba inawawi itu ya banyak diajarkan atau hampir semua pondok itu mengajarkan hadis arba inawawi ya karena berisi hadis-hadis pokok ajaran agama islam makanya Alhamdulillah yang sudah hafal hadis arba inawawi hadis ini melarang kita itu saling dengki yang pertama dengki itu ya tidak senang orang lain itu mendapatkan kenikmatan ya eh berharap kenikmatannya itu hilang ya dan lebih-lebih ya ada yang berharap kenikmatan itu berpindah kepada kita itu namanya dengki atau hasut iri hati itu enggak bagus termasuk dosa besar sebaiknya kita mengapa menghindari hasut atau dengki ya karena berdasarkan hadis ya orang yang hasut orang yang dengki ya akan hilang kebaikannya ya akan hangus kebaikannya seperti halnya ya api yang membakar kayu seperti itu ya Hai yang kedua larangan najas najas itu ya kalau di dalam jual beli ya berarti perbuatan atau seseorang yang menawar harga yang melebihi harga pasar atau menawar yang lebih tinggi tapi tujuannya tidak membeli tujuannya agar barangnya itu harganya naik dan merugikan orang lain misalkan gini ada orang yang beli misalkan burung dia menawar dengan harga 500 ribu kemudian ya ada orang lain ya menawar saya beli kalau kalau dia nawar 500 ribu saya bisa nawar 600 ribu ya tujuannya apa tujuannya agar yang menawar 500 ribu tadi menaikkan harganya jadi 600 ribu ya itu tujuannya dia tidak beli yang menaikkan harga tadi tapi tujuannya apa agar harganya itu menjadi naik ya bisa jadi itu terjadi antara persekongkolan antara penjual dan orang yang menawar harga 600 ribu yang lebih tinggi tadi atau atau inisiatif dari orang yang 600 yang nawar 600 ribu tadi tapi dia tidak meniat untuk membeli ya agar ya barang yang ditawar orang itu ya bisa naik tujuannya dia mungkin cari muka kepada penjual seperti itu ya itu tidak boleh itu arti asal najas ya hit eh tapi yang dimaksud dia disini ya maknanya lebih luas pokoknya kita ya tidak boleh ya berbawa sesuatu dengan cara yang makar cara yang tidak baik dengan cara akal-akalan dan tipu daya tidak boleh saling menipu itu terus kemudian walatabagodhu tidak boleh saling membenci karena umat islam ya itu adalah saling bersaudara oh ya tadi yang hasut iri-iri hati atau dengki itu perbuatan haram perbuatan yang tidak bagus tapi ada iri hati ya iri-iri bukan iri hati ada yang iri yang bagus ya itu namanya riptoh di dalam bahasa Arab riptoh istilahnya ya dia ya menginginkan kebaikan yang ada di orang tapi dia tidak menginginkan kebaikan yang ada di orang lain itu hilang contoh misalkan si A ini anak yang pandai ya dia misalkan sering prestasi terus kemudian si B ini ya ingin menjadi seperti si A ya akhirnya dia apa dia rajin belajar ya terus kemudian dia sering apa namanya tanya-tanya kepada gurunya dan lain-lain agar dia ingin menjadi seperti si A dan dia tidak berharap prestasi si A ini menghilang maka ini yang seperti ini boleh atau misalkan ada orang ya yang rajin sekali ke masjid misalkan kemudian si B orang yang lain ini pingin seperti orang yang rajin ke masjid tadi dan dia tidak menginginkan si B tadi si A tadi menjadi malas yang seperti ini boleh ya namanya riptoh ya ini agar si orang yang iri tadi iri kebaikan tadi ya itu termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik daripada dia seperti itu selanjutnya larangan wala tada baru tidak boleh saling membelakangi ini artinya apa memutus silatu rohim tidak boleh ya tidak boleh ber tidak bertegur sapa selama lebih dari tiga hari sebagaimana yang diterangkan oleh usat umbarin kemarin yaitu memutus tali-tali silatu rohim nggak boleh ya bagaimana kalau apa namanya ada orang yang tidak berbicara lebih dari tiga hari tapi tujuannya tidak memutus tali silatu rohim maka tidak apa-apa misalkan seperti kamu ya mondok ya seminggu dua minggu tidak pernah berbicara kepada keluarga kamu tidak pernah berbicara kepada teman-teman kamu yang di rumah maka itu tidak apa-apa karena niatnya bukan memutus tali silatu rohim tapi ya apa belum sempat untuk bicara seperti itu jadi memutus tali silatu rohim atau tidak tegur sapa selama lebih dari tiga hari ini ya kalau diniati memutus tali silatu rohim ya maka tidak boleh ya kalau niatnya saya misalkan belum sempat ngomong ya karena ada kendala maka nggak apa-apa ya seperti orang yang mondok tadi selanjutnya tidak boleh menjual barang yang masih di dalam penawaran orang lain ya jadi misalkan ada dua orang yang saling tawar menawar barang ya kemudian datang orang lain ya saya aja yang membeli ya kalau dia nggak mau nggak mau membeli maka itu nggak boleh ya seperti itu itulah larangan-larangan yang ada di dalam hadis ini itu semuanya tidak boleh dilakukan ya karena merugikan merugikan orang lain merugikan ya saudara kita ya jangan sampai kita merugikan saudara kita karena sesungguhnya kita ini adalah saudara cukup sekian pengajian kita kali ini mari tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma inis taudatukah ma korotuhu wa ma ta'alamtuhu faraduduhu ilaiya ingdaha jati ilaih subhanak Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa angta astaghfiru ka wa atupu ilaih baik sekian kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wabillahi taufiq walidayah thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati